Edi Darmawan akhirnya buka suara soal asuransi Wayan Mirna Salihin. Edi disebut-sebut menerima asuransi Mirna Salihin sebesar Rp69 miliar. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus Kopisianida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso Yudi Wibowo Sukinto. Edi Darmawan mengaku tak mendapatkan asuransi Mirna Salihin sebesar Rp69 miliar. Ia juga menantang siapapun untuk membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Salihin sebesar Rp69 miliar. Cari, sayembara, kata Edi. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna. Karni Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016 silam. Kasus Kopisianida kembali diperbincangkan setelah diadopsi menjadi film dokumenter Netflix Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Dimengimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Ia berpendapat film dokumenter Netflix itu justru mengadu domba.